Pemirsa harga ternak sapi di Kabupaten Ngawi turun akibat terdampak merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang maupun peternak sapi terpaksa menjual sapi mereka di bawah harga normal. Seperti inilah aktivitas pasar hewan di Kabupaten Ngawi saat musim pasaran. Setelah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah daerah setempat memperlakukan screening ketat terhadap lalu lintas ternak bagi sapi, kambing, dan lain sebagainya. Beberapa ternak sapi yang dibawa pedagang dari luar daerah harus dikembalikan ke daerah asal termasuk pengembalian ini karena terindikasi terjangkit PMK. Merebaknya PMK ini berdampak pada harga jual ternak sapi. Sejumlah pedagang sapi mengeluhkan jika harga jual anjlok bahkan cenderung merugi. Salah satu pedagang sapi, Oki Andika Putra mengaku mengalami kerugian cukup besar. Bahkan ketika ternak sapi kulakan dari perternak yang dijual ke pasar malah harganya turun drastis. Menurutnya saat ini penurunan bisa mencapai 50 persen bahkan lebih. Dari harga sapi saat kondisi normal sekitar 17 juta rupiah hingga 23 juta rupiah, saat ini anjlok di kisaran 7 juta rupiah hingga 13 juta rupiah. Itu pun juga melihat kondisi sapi. Ya dimungkinkan kerugian bisa mencapai separuh harga. Kita berdoa saja semoga PMK ini cepat hilang. Mas kalau harga ternak sapi terutama sapi sendiri, untuk normalnya berapa? Terus yang terkena PMK ini bisa dijual sampai berapa? Kalau biasanya itu harga normal itu sekitaran 17 juta, kalau hari-hari kayak gini ya, kalau rojokonya itu nggak bisa berdiri ya, perkiraan laku ya 7.000-5.000. Jadi cukup turun drastis masih? Seperti diketahui beberapa waktu terakhir, wabah PMK mulai merebak pada ternak terutama sapi di beberapa daerah. Meski daging sapi yang terjangkit PMK masih cukup aman dikonsumsi, namun hal ini berdampak signifikan pada kondisi harga jual ternak sapi. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.